sempet kita menemukan hal yang aneh terhadap makam ini yaitu batu misalnya miring bukan karena miring oleh sebab apapun jadi guys welcome back to Bobby interview kali ini kita interview di tempat yang Jambi sangat-sangat ekstrim karena bagi saya sangat keramat dan ekstrim tidak ekstrim lagi tapi keramat guys saat ini kami di Bobby Builder berada di keramat matkam wangkayu hitam siapa dan sosok apa beliau ini begini cukup dengan dia pada zaman dahulu Jambi dipimpin oleh seorang raja yang bernama datuk paduka berhala dan istrinya putri selaras pindang masa mereka memiliki empat anak yang bernama orang kayu pingai orang kayu pendataran orang kayu hitam dan juga orang kayu gemuk pada masa-kemasa kerajaan Jambi akhirnya jatuh kepada tangan orang kayu hitam orang kayu hitam adalah salah satu tokoh yang dikenal sakti dan pemberani di kalangan rakyat Jambi beliau dikenal juga sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam dan meletakkan nilai-nilai keislaman dalam mengelola kerajaan beliau meninggal pada tahun 1500 sampai sekarang situs makam orang kayu hitam oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai keramat hingga sering dikunjungi terutama ketika hari-hari besar konon katanya pada zaman bangsa belanda kuburan ini mau dihancurkan oleh bangsa belanda pada awalnya mau mengangkat batu nisan dengan cara mengikat batu nisan dengan tali yang diikat juga dengan sebuah kapal akan tetapi batu nisan tersebut malah berpindah lawan arah disitulah kenapa akhirnya orang mengatakan bahwa tempat kuburan ini adalah tempat keramat kuburan orang kayu hitam memiliki ukuran besar yakni sepanjang 5,2 meter dan lebar 1,5 meter sedangkan makam istrinya berukuran 3,7 meter dan lebar 1,4 meter disitu juga ada makam kucing kesayangannya yang ukurannya juga besar disamping kuburan kucing terdapat makam yang dipercaya oleh warga sekitar adalah makam penjaga kuburan keramat ini Hai sekalian sudah tahu dan kalian mendengar sendiri begitu keramatnya tempat ini ya sebelah kiri saya saya mau keperkenalkan kepada kalian semua tapi sebelum itu biar kalian tahu bahwa Bobi interview tayang sedang hari Selasa Hamis dan juga Sabtu setiap jam 5 sore serta kita sudah exist semua sosial media dan kalau mau di-follow bagi-follower Bobi Builder atau Bobi Pergi dan kita ada persentase guys Shopee dan Tokopedia itu jaket masker topi dan mas Bobi dan inilah yang memperkenalkan kepada kalian sama-sama dengan saya soalnya bu kita Rindu Harina Tenggul Tarwina selaku apa bu disini buku-tunggu-tunggu ya ansei ya nyapu kalau pagi-pagi kan nyapu dalam bersih-bersih lah di halangan juga saya tu disini jadi penjaga makam yang beri dia kalau kamu kamu guys tepat juga kan saya ini terdapat makam yang kita bicarakan yaitu makam orang kain hitam atau raja warga hitam karena beliulah yang membuat keislaman di Nyabi terutama itu menyebar ya kalau salah tahun 1500-an beliau meninggal nah Ibu Tarwina sendiri sudah berapa lama Bu kalau saya baru enam tahun lah disini tapi saya dengar katanya almarhum suami juga terjaga sini itu dia mah dari muda lah kalau dulu sebelum sama saya kan punya istri tinggal punya istri lagi pisah dan nikah sama saya jadi tinggalnya kena di saya di sebelumnya guys kita sudah membuat penuh surat di tempat ini dan sempet kita menemukan hal yang aneh terhadap makam ini yaitu batu misalnya miring bukan karena miring oleh sebab apapun kalau kalian penasaran wajib melompat pengusuran kita guys serta saya mau kasih tau juga bahwa setelah kita meluncurin terakhir kita mendapatkan kambing warga dan akhirnya kita harus melompat dengan hal dia jadi dan kita akhirnya minum dari kami kalau kalian saya penasaran wajib lantuan Bobby Builder lagi Bu mau tanya Ibu sendiri posisinya sudah enam tahun almarhum suami juga disini pernah nggak Bu merasakan apa yang aneh-aneh boleh kalau lihat yang aneh-aneh ya sering ya kadang-kadang ya kita kan namanya juga manusia ya nggak sengaja kadang-kadang pas orang lewat dia kan nampak lagi waktu sebelum kita tahu kan tau-tunya ke badan aku udah ini nengok ada dia di ini di deket apa posisinya di deket Candi di kejar sama saya tau-tunya dia lari lagi kayak ngeledek gitu kan kalau yang itulah yang itu guys biar kalian tahu kalian wajib datang ya khusus orang Jambi wajib datang kunjungi makam orang kaya hitam siapa tahu kita sebagai warga Jambi bisa bantu sebagi di sini karena melihat kondisinya terserang perlu pemeliharaan lagi serta inilah satu-satunya situs yang jagar budaya yang kita punya di Jambi yang sangat amat kita harus jaga serta semoga tahu juga bahwa apapun yang kita lakukan di sini tidak main-main karena saat ini kita podcast biar kalian tahu itu jam 3 pagi 3 pagi guys ya kita melakukan ini semua demi kalian semua jadi jangan lupa subscribe kalau masalah itu ya kalau di waktu ini yang sekalinya lagi kucing bisa kucing-kucing cuman dia kan pengen jadi pengen kenal gitu maksudnya enggak 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 nganggu kan enggak cuman di posisinya lagi duduk bulan melihat dia melihat saya saya juga ngelihat dia jadi terkejut ibu mimpi apa yang sering ini mah ya anak kecil nangis suara orang perempuan aduh manggil iyo manggil-manggil saya kan ya ibu-ibu gitu kan di rumah iyo pas udah ini saya duduk dibuka pastinya enggak ada siapa-siapa itu sosoknya dengar mendengar itu seperti siapa suaranya kalau suara-suara itu cuman ya sangkain misalnya tamu bekan meminta kunci kan biasanya kan kunci saya kalau malam jadi bu-bu kan jadi saya kan langsung keluar biasanya tamu itu kan asalamualaikum kok ingin manggil ibu gitu jadi saya itu keluar kok tapi enggak ada siapa-siapa ibu sendiri sudah lepon apa enggak mau pindah ibu ya kalau saya emang ya kesatukan beratnya ini kan kalau saya pergi disini siapa yang berisiin keraton ini di dalam impian saya itu kan tolong jangan pergi dari sini keraton eh apa keraton saya katanya ada yang ngebersihin datang ke mimpi ibu ya posisinya ular ular apanya di dalam impian yang mencerta ketika di dalam jangan pergi guys ini nggak settingan hingga main-main kalian bisa datang ke tempat tadi ini ketemu ibu sendiri dan mungkin bisa tanya-tanya tentang situs di sini ya jelas Wow Wow bayangin kau kita di posisi ini nggak betah mungkin ya mungkin nggak betah tapi mau betah memang untuk mobilnya pun tak bisa karena dimimpikan ya udah menjadi nih Bang buang minta dia berita tolong-tolong jangan itu pesan ya bu ya jadi ibu apa mendengar sudah melihat sudah kau mendengar cerita warga atau cerita tamu-tamu yang nggak ngerti dia teman kok berani karena ibu disini mbak disini sendirian kena nggak ikut anak maka aku berani ya kalau saya memang pas ramai penguasa kalau saya kan nggak banyak juga manusia kan nggak bagaimana penting mah kita jangan ngeliat apa berbuat yang nggak nggak guys bagian tahu bahwa di tepat makam ini terdapat sungai terpanjang sesumatera yaitu sungai batang hari dan konon ceritanya biarkan tahu ya makam ini tahun 1500 sempet mau ditarik oleh Belanda batu misalnya tapi bukan malah dia kecabut malahan berbalik Arab ya diurim ke arah ke darat dan ke laut atau sungai dan ini bunyi yang kalian denger saat ini adalah bunyi apa yang melintasi dan kalau kalian dengar baik-baik tadi jadi itu kapal membunyikan kelakson kenapa karena itu mau saya ngomong yang beringin permisi ya banget sekeramat itu ya maksudnya bang sudah tahu ya guys kenapa biar kalian tahu kebetulan ada apa ya memang keluarga si laut ya usaha kapal dan memang setiap kapal kita meletasi sini diwajibkan wajib haram hukumnya kalau tidak amin amin ya biasanya ada kejadian aja ya ya kalau kalian mungkin yang pernah merasakan apa yang saya rasakan kembali di bawah ini guys yang sebelah kanan saya tentunya on bringin ya Bang ini sungai ridut saya baru kali ini banget ya baru kali dan tadi Ibu ada cerita kan bahwa ada ular ya dan tadi kita sudah keliling guys sebelum kita duduk sini jadi yang panjang dikit yang panjang mana mana yang panjang tadi ini yang panjang tadi bang ini not settingan guys ya Ibu sudah wanti wanti sih dari awal pas kita duduk sini katanya kita lihat hati ada ular ternyata dari kita tadi cek kata ini mirip ular kobra punya sirip ya dan baru ganti kulit balik-balik itu kenapa kita masuk ke makam ini wajib bener-bener kita petunjuk kepada yang sudah jaga sini ya karena kita yang beratau amin amin sih betul guys itulah ulasan kita terhadap ibu yang sudah makam di sini jadi bagi kalian luar sana pastikan kalian warga Jambi warga Indonesia dan sampai sampai mereka ya setelah PPKM ini selesai datanglah ke Jambi untuk kunjungi tempat ini karena ini ada salah satu peninggalan Indonesia peninggalan luhur di tahun 1500 yang wajib kalian kunjungi kalau kalian tidak kunjungi rugi banget rugi banget rugi Bang saya yakin itu ya karena makam ini bukan settingan kan bukan yang ada bahkan sebelah makam ini adalah candi ya jadi kalian bisa dalam sini untuk melihat sendiri ya kondisi cagar budaya seperti apa dan kalian memasakkan apa yang kita rasakan saat ini yaitu luar biasanya lelur kita ada seseorang yang apa ya memparuhkan nyawanya untuk kita sehingga kita masih bisa di sini oke itulah guys jadi debbie dan ibu saya Bobi The Predator guys sampai jumpa di vlog atau video Bobi Interview selanjutnya salam Bobi Interview salam Har Har salam berita